On the blue corner, petinju berumur 25 tahun, asal dari Ambon, tinggi badan 182 cm, dan berat 79 kg. Dikenal dengan bapak online, mendidik kesan hidupnya disiplin di Bela Diri Boxing selama 3 bulan terakhir. Satu-satunya petinju yang berani dan komit untuk melawan Uncle Kong. Ini dia, Patra! Oke, kita lihat Patra sudah mulai mengangkat tangannya. Apakah dia akan mengangkat tangannya lagi di akhir pertandingan? Petinju berumur 23 tahun, asal dari Kalimantan Timur, tinggi 172 cm, dan berat 87 kg. Terlalu mengajakkan basic Bela Diri di Sosial BNJ, seseorang yang taat pada Tuhannya, dan fighter yang membatikan, Ardam Uncle Kong Babo! Mantap, ini umur titis ya. Dan Kalimantan melawan Maluku sepertinya orang-orang yang keras ya, cocok jadi petinju. Kita akan lihat di sini, akan ada breathing dari referee. Keduanya menggunakan headguard, pelindung kepala. Bermain, tiga round. Kita harap dengan adanya menggunakan pelindung kepala, pertandingannya jauh lalu. Yes, bakal bales balesan banget. Sungguh belakang kepala. Betul sekali. Juga tinggal, di bawah. Oke, seperti, second. Second, oke. Backstop, guys! Ditunjukkan respect dari dua fighter ini. Ini dia ronde pertama. Ronde pertama dari tiga ronde yang akan dilakukan. Ardam Mahfud, a.k.a. Kang Uncle Kong melawan Patra. Yes. Oke, disini di, udah mulai ada 330 ribu orang. Selamat menonton semuanya. Ini dia pertandingan ketiga dari Beyoncé. Round one. Oke, Uncle Kong lebih dahulu mendesak ya. Oke, bisa lihat dia ada tipenya inviter. Wah, keduanya bermain bagus ya. Patra lebih lincah disini. Terlihat lebih lincah disini. Uncle Kong mendekat, terus mendekat ke Patra ya. Kita lihat disini. Patra lebih, lebih ini ya, lebih, kakinya lebih lincah disini. Iya, dia bisa mempergunakan ring lebih baik. Wah, ini sangat kering karena sangat agresif dua-duanya. Pukulan dari Uncle Kong belum ada yang masuk ini kita lihat. Patra bisa bermain lincah sekali, lincah sekali bermain. Bermain di pinggir ring ya? Iya, dia bisa menggunakan ring dengan baik. Mempergunakan jarak dengan baik. Kakinya pun lincah, lihat. Dia tuh tiga bulan dari nol loh. Uh, sangat bagus ya. Jauh, jauh. Kita lihat. Uh, hebat sekali. Nice. Nice hook dari ini, dari Uncle Kong. Dan Uncle Kong disini juga memang bukan main-main disini ya. Dia mengerti, cukup mengerti. Menguasai jarak, mendekat. Oke. Benar-benar tidak dikasih jarak disini. Oke. Pukulan-pukulan hook sangat keras dari Uncle Kong. Kenceng banget. Oke, kita lihat. Iya, Uncle Kong terus mendesak ya. Yes. Terus mengejar Patra menuju. Karena dia lebih... Oh! Lebih pendek. Jangkauan lebih pendek memang. Hook kiri, masuk telak. Dua-duanya bermain sangat santai ya disini ya. Yes. Oh! Dari Patra. Kombo-kombo yang sangat gokil. Iya. Bermain sangat bagus loh, Dodo. Yes. Yes. Cukup mengerti tinju mereka ini. Yes. Terlihat. For your information juga Patra itu dilatih di WSBC. Oh, itu adalah home gym dari Beyond Combat Chobis ya. Oh, begitu. Sedangkan Uncle Kong berlatih sendiri dia ya. Patra, Patra lebih memberikan respect karena memang ternyata pukulan Uncle Kong sangat keras ya. Iya, memang. Sangat meng-affek. Pukulan hooknya dia cukup keras disini. Bisa di... Bisa dilihat. Oke, Uncle Kong terus muter-muter. Terus mengejar. Muter-muter. Oke. Oh! Itu hook kanan yang sangat keras. Ayo! Uncle Kong, Uncle Kong. Uncle Kong. Tunggu momen. Uncle Kong, tunggu momen. Iya, dia terus mendesak. Uncle Kong, tunggu momen. Ini sudah terdesak. Tapi bisa keluar sekali lagi. Oke. Jep straight yang bagus. Make some noise! Luar biasa sekali. Patra on the blue corner dan Ardham Mabut on the red corner. Untuk ronda pertama ini terlihat memang dua-duanya cukup seimbang ya. Bisa dibilang cukup seimbang. Siapa yang mendukung Uncle Kong, tunggu? Dari Patra maupun dari Ardham. Siapa yang mendukung Patra? Make some noise! Make some noise! Be prepared for round two. Aman. Oke, tadi ada kesalahan teknis sedikit tapi tetap aman kok. Karena dua-duanya diberhentikan di waktu yang sama ya. Iya, memang. Tetap aman. Kalau live stream ini memang kadang suka telat atributnya ya. Karena kan ini kita online. Betul. Tapi kita bisa lihat disini ada replay. Kita akan lihat. Kita lihat kalau di ronde pertama nih, Patra lebih banyak menghindar ya. Lebih banyak lari disini. Tapi banyak masuk poin juga. Kita lihat. Oh, langsung diajar. Masuk ke ronde dua. Ardham, Ardham. Langsung masuk keras di ronde dua. Itu rapi. Rapi sekali. Rapi sekali. Itu dia. Pukulan. Telak sekali hook kiri. Hook kiri telak sekali. Oh, sayang sekali. Rapi sekali. Iya. Overhand kanan. Keras sekali. Oh, memang. Uncle Kong terus mendesak. Ini dia. Kita lihat. Uncle Kong. Patra sangat ini ya. Sangat kuat di sini ya. Straight ke badan. Block yang bagus dari. Hook kanan. Telak sekali. Telak ke Rahang. Telak sekali. Overhand kanan dari Uncle Kong. Oh, sayang sekali. Oh, my God. Oh, my God. Patra masih bisa berdiri ya. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Keras sekali. Pas banget. Turun tangannya langsung dihajar. Iya. Karena memang kombinasi. Oh, itu dia. Hook kanan. Oh, bagus sekali. Oh, sudah. Stop, stop, stop. Oh, my God. Telak sekali. K.O. Lagi. Telak sekali. K.O lagi. Hebat sekali. Pukulan dari Uncle Kong. Emang gak main-main ya. Keras sekali pukulan ya. Luar biasa banget. Oh, my God. 400 ribu orang sini nonton. Bisa dibayangkan itu kalau gak pakai head guard itu. Sudah pasti. Sudah pasti pingsan. Gila, gila. Ini kita sampai copot ya, Paul kita. Suara abis. Suara abis. Suara abis. Keras, keras. Memang sekali. Uncle Kong ini ternyata memang bukan sekedar influencer biasa ya. Bener-bener gak ada yang berani lawan dia. Dan dia buktikan malam ini. Malam ini. Bahwa dia tidak main-main. Tapi tetap ada respect di keduanya. Gimana? Lu kayak mau nangis. Ini kemenangannya sangat gila. Gue gak. Yap. Round 1 bener-bener. Wow, wow. What a fight. Berikan sebuah keputusnya untuk Patra. Bang ini bukan Kong doa, tapi bukannya Kong Tai. Beneran Kong. Bener sekali. Ini bener-bener keras. Ini bener-bener Kong, bro. Ting Kong. Bukan Kong Tai. Cocok sebagai seorang influencer fightingnya. Betul. Bukan sekedar kayak banyak bacot di sosial media, tapi bener-bener memang keras. Betul, bener-bener fighter. Dan tadi, Bung, yang tadi round 1 kalau misalkan dibaca, lebih menang Patra atau Kong? Memang Kong ini bisa terus mendesak ya. Kayak maksudnya sebagai seorang outboxer, tidak mungkin terus berlari. Betul. Harus banyak mengelempar pukulan-pukulan terus ya. Walaupun dia berlari, tapi dia harus melempar pukulan. Betul, betul. Sedangkan Kong ini memang benar-benar terus mendesak dan begitu dia dapat momen, dia langsung melempar pukulan keras. Betul. Walaupun di round pertama Kong cuma kebanyakan yang memukul Patra ya? Iya, tapi gak berasa memang. Iya, betul. Dan the referee has stopped the fight on round 2 with TKO. And the winner on the red corner, Ardam, Uncle Kong Mabok. Selamat buat Uncle Kong, buat tebutnya. Dan kerja kerasnya pun tidak menyianati hasil ya. Betul sekali. Dimohon kesedianya kepada... Nangis, nangis. Tapi gak apa-apa, dia pun udah menunjukkan diri dia sebagai... CEO dari Beyond Combat Zone untuk memberikan pedaling kepada Ardam, Uncle Kong Mabok. Apa yang diajarkan di sosial media ya, memang betul bisa terpakai di atas ringnya. Betul, 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 betul. Keras pukulannya memang, memang dia bisa menggunakan bobot badannya untuk bertinju ya. Dan beneran kayak, mainnya kayak McTyson, dia masuk-masuk. Iya, gaya tertunjuk menungkannya. Make some noise, Ardam. Dari segi jarak, awal juga dari kuang, tadi TKO on round 2. Dia udah ngerti cara mainnya dan dia masuk-masuk aja gitu. Betul, ya memang penguasa jarak sangat dikuasai. Apakah ini udah sesuai dengan ekspektasinya? Betul, betul, betul. Karena memang dia kan lebih pendek. Saya udah targetin, paling lama itu dua round, Knok. Oh, everything goes by play. Saya memang biarkan dia mukul. Saya pelajari dari jab dia kemana, strike dia kemana. Setelah itu, bang. Oh, telos, telos. Do you have any plan for Ardam for the next fight? Dia main bagus banget. Di influencer fight, menurut gue akan susah banget cari dia lawan. Kalau memang punya kesempatan, kita akan lihat, Ardam, Uncle Ko Mahmud, kita akan cariin lawan dari luar Indonesia. Kita akan lihat lagi kemampuan dia di atas ring. Kita akan tunggu di Beyond Combat Shobie selanjutnya. Tapi buat kalian semua, stay entertained. Dia bener-bener gila banget. Ada lagi gak kata-kata? Atau mau call out siapa? Saya gak ada. Give me everything. Baris mereka. As long the money good, I go. Saya merinding. Karena saya berharap saya sekeran dia ya. Tapi buat Uncle Kong, tebung tangan dulu dong. Oke. Ardam, Uncle Kong, Mahmud. And now, we're gonna take a little break. We're gonna take a little break and we'll be right back for the next fight. where Ali Haidar akan melawan Don Sulaiman at the main event. Paris Fernandez dan Jackson Carbella only at Beyond Combat Shobie volume 1. We'll be right back. Have fun. Awesome fight. Sekarang lagi tepuk tangan yang beriak untuk Uncle Kong and Patra. Awesome fight.